Oke guys, balik lagi sama gue, Renan Nugrah, social media intern di Wira Aida Tuhan Asia. Pada video kali ini, gue pengen nge-review salah satu-satunya tas dari Yukon, yaitu Yukon Acrobatik Carlo Backpack yang Lotus Series dan warnanya hitam. Oke, terima kasih. Langsung aja kita cek videonya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Tama-tama, gue bakal bahas first in person gue terhadap si tas Yukon Acrobatik Carlo Backpack Lotus Series ini. Nah, dari tasnya sendiri, dari desainnya itu warnanya hitam polos aja, tapi dia kelihatan lebih elegan, karena dari bahannya sendiri, kayak bukan kayak tas-tas biasanya. Dan juga disini ada logo Yukon Acrobatiknya, itu logonya mencondong ke dalam ya, masuk ke dalam gitu. Terus, nah, berbedaannya, disini itu sistem penutupannya. Sistem penutupannya kayak tas biasa, dia ada di atas, kayak seperti ini. Jadi, ditutup, terus dilipat ke seperti ini. Dan ini resettingnya bisa diumpetin ke dalam. Nah, kita ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga polos-polos aja, gak ada foam buat di punggung ataupun di bahu. Dan tali bahu-nya ini lumayan tipis ya. Jadi, gak kayak tas yang buat bawa-bawa barang berat. Kan, biasanya disini ada foam ataupun di sini buat ngelindungin punggung dan bahu kalian. Nah, oke. Oh ya, satu lagi. Disini ada resetting juga. Jadi, dia langsung masuk ke dalamnya, ke dalam tasnya. Sama kayak disini, jadi bukan kantong biasa, bukan kayak kantong yang biasanya. Jadi, dia itu langsung masuk ke dalam si tasnya. Oke, sebelum gue bahas bahan-bahan dari si tas ini, gue pengen ngasih tau informasinya dikit aja. Kalau tas ini tuh diproduksi di Jerman. Nah, lebih tepatnya di kota Berlin. Nah, si Yukon sendiri juga sudah mengklaim kalau tasnya ini menggunakan kain PET, daur ulang ekologis. Dan juga bahannya, bahan dari shell. Shell itu, jadi kayak kelihatan dari ini tuh lebih permukaan yang halus atau lembut dan juga tahan lama pastinya. Dan juga dengan bagian belakang, bagian belakang ini terbuat dari bahan polister. Polister atau PET lah sebutannya. Terus, semua bahan dari tas Yukon ini tuh merupakan bahan vegan atau bebas polona azul dan juga bebas dari logam berat. Nah, dari bahannya ini, lapisan luarnya tuh sudah menggunakan lapisan luar PU yang bebas fluorocarbon. Dan juga membuat bahannya ini lebih tahan air dan juga memberikan kesetrikaan lah. Atau yang tadi gue bilang lebih elegan dan modern di kelihatannya. Nah, juga dari atasnya sendiri tuh dapat dilipat seperti ini. Dan juga dia, yang gue bilang tadi di awal, dia ada aksespatnya. Aksespat resettingnya. Nah, resettingnya juga ada ini ya, anti air. Jadi, nggak perlu takut lagi kalau barang-barang di dalam tuh kebasahan atau gimana. Nah, di dalam tas si Yukon lakobrotik Carlo Backpack Lotto saya disini, dia tuh memiliki kompatemen laptop yang sampai 15,4 inch laptop yang bisa muat di tas ini. Dan juga ada tambahan dua kantong. Dua kantong buat taruh barang-barang kecil kayak HP, dompet, casan, dan segala macam. Terus juga dia ada penahan botol. Penahan botol, tambahan di dalamnya. Dan juga ada gantungan kunci. Jadi, kalian kalau bawa kunci, tinggal digantungannya. Ini nggak usah ribet taruh di kantong-kantong yang gede, jadi ribet karinya. Nggak usah ribet kayak gitu. Terus, dia juga ada reinforced bag. Jadi, dengan padding untuk penyamanan. Nih. Jadi, dia ada reinforced bag-nya. Dia lebih nyaman di belakang. Terus, tali... Tali... Apa? Tali bakunya. Dia, walaupun nggak terlalu ini... Nggak terlalu empuk, karena dia lumayan tipis. Tapi, ya... Lumayan nyaman lah kalau buat digunakan sehari-hari. Dan juga bagian bawahnya nih. Bagian bawahnya juga lumayan dikasih foam sedikit. Walaupun nggak terlalu tebal-tebal amat. Jadi, itu digunakan buat stabilitas lah. Lalu, dimensinya sendiri. Kalau misalnya... Udah di ukuran, dimensi ukuran. Kalau dia terbuka seperti ini. Dia itu panjangnya 63 cm. Ininya 30 cm. Dan lebarnya itu bisa sampai 12 cm. Dan kalau dilipat sini atau tertutup. Dia itu panjangnya cuma 47 cm. Dan ini juga sama ya. 30 cm. Lebarnya 12 cm. Nah, kapasitasnya sendiri itu bisa sampai 20 liter. Dan berat dari tasnya sendiri tanpa dimasukin barang-barang lainnya. Itu 760 gram beratnya. Oke, gue pengen tes barang-barang apa aja yang bisa masuk ke dalam tas Yuko Nakrobatik Carlo Backpack Lotus Air di sini. Oke, sekarang gue pengen tes kalau barang-barang apa aja yang bisa masuk ke tas Yuko Nakrobatik Carlo Backpack Lotus Air di sini. Nah, di sini gue udah taruh botol minum gue. Di sini ada semacam karet yang gitu buat menahan. Jadi, botol kalian nggak bakal kemana-mana. Nggak bakal gerak. Jadi, nggak bakal tumpah. Terus, di sini juga ada semacam dendungan kunci. Jadi, kalian tinggal taruh kunci kalian di sini. Nah, jadi aman sih kalau kalian mau ambil kunci kalian tinggal tarik ini aja. Oke, selanjutnya gue bakal nyoba masukin laptop gue. Laptop gue ukurannya 15 inch. Nah, kita coba masukin dari jipper atasnya ya. Jadi, kalau di atas kelihatan dalamnya seperti ini. Oke, kita masukin laptop ya. Kita taruh di tempat laptop. Nah, jadi ini bahannya lumayan halus ya. Jadi, kayak ada wall-wallnya gitu. Jadi, kalau laptop kalian misalnya seperti Macbook segala macem. Kan itu lumayan gampang baret ya. Nah, ini bahannya halus. Jadi, nggak bakal bikin laptop kalian baret. Lalu, di sini ada kayak dua kantong lagi. Kantongnya lumayan dalam. Satu tangan gue bisa masuk. Satu tangan gue bisa masuk. Nah, kita coba masukin handphone. Ini ukuran handphone gue seperti ini. Kita masukin. Nah. Ini bisa masukin dalam situ. Lalu, yang di sebelahnya kita coba masukin dompet. Dompet. Lalu, kita coba masukin casan laptop. Casan laptop bisa dimasukin di kantong. Sebentar, kita peluangin handphone-nya. Casan laptop juga bisa memuat ya. Karena ini bahannya juga karet. Jadi, bisa melebar. Oke, lalu yang di sebelah sini kita coba masukin mouse. Mouse untuk laptop. Nah, bisa juga. Bisa sampai dalam. Jadi, ada masa masih ada space lagi. Oke, selanjutnya. Untuk di bagian sini ya. Kita akan coba masukin baju-baju. Atau box-box. Kamera. Ini box kamera. Ini, box kamera. Coba masukin. Ini sampai dalam ya. Seperti itu. Ini satu lagi box. Sangat sebesar ini. Masukin. Oh, sorry. Ada itu. Nah, banget. Di sini juga masih ada space. Kalian bisa taruh baju-baju. Atau masukin kaos. Ini bisa. Lalu satu lagi. Lalu satu lagi. Nah, jadi. Kalau misalnya. Kalian bawa barang-barang sampai full seperti ini. Tinggal tutup. Nah, di atas aja dia nggak usah dilipat. Jadi, tinggal gini aja bawahnya. Nah, kalau misalnya kalian bawa barang. Cuma sampai bagian sini doang. Nah, kalian bisa melipat. Tasnya. Saya, gue contohin. Ini kita keluarin dulu. Ini kalian gitu. Kalau misalnya bawa barang. Cuma sampai sini doang. Tutup. Nah, tinggal dilipat kayak gini. Oke. Oke, guys. Sekian untuk produk review dari tas. Yuko Nacobratik. Kalau backpack Lotus Series ini. Semoga gak bisa kasih kalian gambaran. Kalau tas ini bisa mod barang apa aja. Dan juga. Dari desainnya juga bisa buat kalian lebih kelihatan yang elegan lagi. Terus, kalau kalian tertarik untuk membeli tas ini. Kalian bisa cek di kolom deskripsi. Yaudah, gue taruh di situ linknya. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terus, kalau kalian punya pertanyaan. Kalian bisa taruh di kolom komentar. Atau langsung aja DM ke Instagram kita. Di. See you next time. Bye-bye. Halo. 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 Terima kasih.